Lecernya Pak Bagusnya harga 2 komoditi sayuran terjadi pada buah tomat dan cabai rawit Terutama pasca Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah beberapa pekan lalu Menurut salah seorang petani Dusun Pajegan Desa Cikembang Kabupaten Sukabumi Usman Nadari mengatakan Sudah 2 pekan harga komoditi sayuran yakni tomat dan cabai rawit bagus Dan seluruh hasil panen diseluruhkan untuk pasar Induk Bogor dan DKI Jakarta Memang kondisinya melihat cuaca ekstrim ya Memang banyak kendala dari segi hama juga Ada dari sekarang kan ada hujan, ada panas jadi cuacanya tidak menentu Jadi memang kena dampak juga untuk para petani khususnya petani tomat Dampaknya kenapa ada busuk buah juga Ada busuk daun juga gitu Untuk masalah harga untuk sekarang Alhamdulillah Kemarin tuh 2 hari kebelakang sempat nyampe Rp13.000 per kilo Kalau untuk sekarang mungkin sudah banyak yang panen lagi Jadi agak rada turun, agak turun itu pemasaran harga tomatnya Menghadapi kendala cuaca yang menghambat panen dan kualitas menurun Namun demikian, mereka telah mengantisipasi dengan cara menyemprotkan cairan pupuk cair Dan juga pupuk kandang secara teratur Dari Caringin Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan untuk Dinamika